Diogo Jota ungkap saran Cristiano Ronaldo usai mengakhiri kekeringan gol Jurgen Klopp, klaim kemenangan Liverpool atas Leeds adalah permainan terbaik Jamie Carragher desak untuk memainkan Alexander-Arnold di lini tengah Kewt, binta Liverpool datangkan dua bintang Feyenoord Diogo Jota ungkap saran Cristiano Ronaldo usai mengakhiri kekeringan Bintang Liverpool, Diogo Jota mengakhiri penantian panjang untuk mencetok gol saat The Reds mengalahkan Leeds United pada hari Senin Dan bintang Portugal itu mendapat saran yang diberikan kepadanya oleh Cristiano Ronaldo Rekar suram juta berakhir dengan kemenangan besar 6-1 untuk Liverpool melawan tim Javi Gracia Setelah memberi asis untuk gol salah di babak pertama, Jota menambahkan dua golnya sendiri setelah turun minum Dalam wawancara pasca pertandingan dengan Sky Sports, Jota mengatakan ada saran dari Ronaldo Itu salah satu kalimat yang diucapkan Ronaldo Dan itu benar-benar melekat di benak selama ini Jelas Jota Saya pikir sepak bola tidak dapat diprediksi Dan inilah hal-hal yang kami sukai dalam pertandingan sepak bola ini Hal-hal dapat berubah dengan sangat cepat Ya, dan tidak adalah jawaban Jota ketika ditanya tentang apakah kemenangan The Reds menghidupkan kembali harapan tipis The Reds untuk keempat besar Kami memiliki hasil yang luar biasa musim ini Skor yang bagus, 7-0, 9-0 Jadi, kami memiliki hasil ini sebelumnya Tetapi kami hanya perlu tetap konsisten Karena yang berikutnya adalah pertandingan yang sama sekali berbeda Saya pikir kami bermain dengan sangat baik Meskipun kami kebobolan gol itu Kata Jota Kami banyak mempertahankan penguasaan bola Berusaha menunggukan diri dalam posisi yang baik Mencetak gol-gol hebat Dan pantas menang Liverpool akan melawan Nottingham Forest pada hari Minggu Diikuti dengan perjalanan tengah pekan ke West Ham Jurgen Klopp Kemenangan Liverpool atas Leeds adalah permainan terbaik Jurgen Klopp telah menegaskan bahwa penampilan Liverpool dalam membantai Leeds United 6-1 Adalah penampilan terbaik yang mereka lakukan sepanjang musim Leeds mengalami musim yang menyedihkan setelah musim 2021-22 yang sukses Jauh dibawah ekspektasi dan sangat membutuhkan pembangunan kembali squad Kodi Gapo dan Darwin Nunes mencetak gol sementara dua gol dari Salah dan Jota Sedangkan Trent Alexander-Arnold kembali tampil dengan sepasang asis Berbicara kepada Skatesport pas ke pertandingan Klopp sangat memuji upaya timnya Saya pikir ini adalah permainan terbaik yang kami mainkan musim ini dari semua perspektif yang berbeda Kata Klopp Kami melakukan banyak kesalahan Gol sensasional dan counter pressing Permainan terbaik untuk waktu yang lama Ada beberapa momen sulit Kami kebobolan gol yang tidak perlu Tetapi hal-hal ini terjadi Selain itu, kami mengendalikan permainan Klopp berkeyakinan bahwa pertandingan di Leeds adalah penampilan terlengkap mereka Menegaskan bahwa ia tidak selalu tentang berapa banyak gol yang dicetak Saya tidak peduli tentang mencetak enam gol Ini tentang penampilan Tambahnya Kami bisa berorientasi super ofensif Jika kami bereaksi pada saat yang tepat Saya tidak bisa menjelaskan mengapa serangan balik kami tidak berhasil Awal musim ini Tapi malam ini cocok Saya tidak yakin berapa banyak gol yang kami cetak Setelah kami memenangkan bola kembali Itu membuat semua perbedaan Jamie Carreger desak Untuk memainkan Alexander-Arnold di lini tengah Jurgen Klopp mungkin menemukan posisi sempurna tren Alexander-Arnold Setelah bintang Liverpool itu berkembang di lini tengah melawan Leeds Pada Senin malam Klein, Jamie, Carreger Teres kembali ke jelur kemenangan dalam pertemuan di Eleanor Root Dengan Alexander-Arnold mencatatkan dua asis untuk memberi mereka kemenangan pertama dalam enam pertandingan Setelah 35 menit back inggris memberi umpan kepada Cody Gapel untuk menyodok dari jarak dekat Dan melepaskan asis sempurna bagi Darwin Donuts untuk menjadikannya gol Alexander-Arnold dalam performa terbaiknya malam itu Mencatatkan jumlah sentuhan tertinggi kedua dalam pertandingan Liga Premier musim ini Dengan 153 Setelah ditempatkan di posisi lini tengah Laporan mengklaim Klopp sedang mencari gelandang baru menjelang jendela transform musim panas Namun Carreger yakin dia mungkin sudah memilikinya Dia mengatakan di Skatesport Monday naik football Trend telah memberikan kualitas Saya bahkan tidak bisa menyebutnya posisi back sayap konvensional Karena dia memainkan peran berbeda Tetapi bagi saya melihatnya di lini tengah Menjalankan permainan Saya pikir ini hampir sempurna untuknya Carreger melanjutkan Trend punya kekuatan besar Saya tidak berpikir dia akan menjadi back terbaik Dia perlu meningkatkannya Anda tidak bisa hanya mengatakan dia pemain hebat Kita semua memiliki kelemahan yang perlu kita tingkatkan Tapi Jurgen Klopp dan Liverpool harus menemukan cara seperti yang telah mereka lakukan selama 4 atau 5 tahun terakhir Sebagai back sayap Atau jika itu tidak berhasil musim ini Sebagai pemain lini tengah Yakin dia menguasai bola di sana secara konsisten sepanjang pertandingan Dan akan menciptakan gol domi-goal Qut Minta Liverpool datangkan dua bintang Feyenoord Dirk Kiot telah mendorong mantan timnya Liverpool untuk memperhatikan dua bintang Feyenoord yang dia yakini akan menuju puncak Kiot menghabiskan 6 tahun di Liverpool setelah bergabung dengan mereka dari Feyenoord Dan dia berpegas di tim muda tim Belanda Dimana dia mencatat potensi Orkun Kokcu dan Lutz-Charles Gertruida Dua pemain yang dia yakini akan bermain untuk klub besar Eropa Pria berusia 42 tahun itu berbicara tentang penanda tanganan Gakpo oleh Liverpool Dan percaya duo Feyenoord dapat mengikuti jejak sang penyerang dan mengakui dia Berharap mantan timnya akan mendengarkan sarannya Saya seorang pemain Feyenoord dan mereka melakukannya dengan sangat baik saat ini Kata Kiot kepada Liverpool Eko Mereka memiliki manajer yang sangat bagus di Arnesol Dan beberapa pemain muda seperti Kokcu dan Gertruida Mengetuk pintu dan bermain sangat baik Tidak butuh waktu lama bagi minat tim-tim Eropa berada di sana untuk mereka Saya harap Liverpool tertarik dengan pemain Feyenoord Dan saya adalah contoh yang bisa berhasil Saat saya bekerja sebagai pelatih usia 19 Kokcu dan Gertruida berada di tim saya saat itu Di Ayaks sekarang memiliki orang-orang seperti Timbert dan Taylor yang kami lawan Anda tahu siapa pemain berbakat itu dan bisa melihat mereka akan memiliki masa depan yang besar Gakpo adalah talenta hebat dan semua orang tahu dari menontonnya di level remaja Bahwa suatu hari dia akan bermain untuk klub seperti Liverpool Foyenoord berada di puncak Eredivisie dan Kokcu dan Gertruida sebagai bagian tim mereka Yang selalu hadir dan keduanya telah dikaitkan dengan kepindahan musim panas ini Kokcu adalah gelandang bertahan internasional Turki yang terkenal dengan passing dan tembakan jarak jauhnya Mencetak 11 gol di semua kompetisi musim ini Gertruida sementara itu adalah Bexerba yang bisa melakukan debutnya untuk Belanda bulan lalu Setelah tampil luar biasa untuk klubnya Kedua pemain tersebut berusia 22 tahun dan berasal dari Akademi Feyenoord Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!